Seorang pegawai negeri sipil, Sulardi, 50 tahun warga desa Jetis Karanganyar, dilaporkan terjatuh dari atas jembatan, tepat di atas aliran sungai Bengawan Solo. Korban terjatuh dari atas jembatan setinggi 15 meter. Menurut Tim Sar, saat itu korban bersama istrinya sedang berkendara melintas di atas jembatan. Karena mual, korban menepi dan hendak mutah di pinggir jembatan. Namun diduga karena terpleset, korban jatuh di aliran sungai Bengawan Solo. Satuan Reskrim Polres Klaten menangkap seorang tersangka berinisial WH, spesialis pencurian mobil park terbuka. Tersangka ditembak kakinya karena melawan petugas saat hendak ditangkap. Polisi juga masih memburu tersangka lain yang kini masih buron. Polisi mengamankan barang bukti 4 mobil hasil curian dan 2 unit motor yang digunakan tersangka beraksi. Tersangka beraksi dengan mencari mobil bak terbuka yang diparkir di tempat-tempat yang pengawasannya lemah. Nenek Kasminah warga desel ngalian Semarang yang diponis bersalah dan dihukum 1 bulan penjara oleh pengadilan negeri Semarang kini sedang menunggu proses banding. Nenek Kasminah ini didakwa tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk menghentikan pekerjaan. Nenek Kasminah yang didakwa tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk menghentikan pekerjaan ini mengisi waktu di warung makan miliknya. Ia berharap pengadilan bisa memenangkan banding yang ia ajukan. Menurutnya ia tak bersalah dan merasa tidak pernah melakukan kekerasan seperti yang didakwakan. Ia hanya mempertahankan hak atas tanah yang akan dikuasai orang lain. Kejaksaan Negeri Semarang menyita aset berupa hotel di kawasan Serondol, Banyumanik, Semarang. Penyitaan ini terkait kasus tindak pidana kredit fiktif penyitaan hotel sebuah bank di Semarang. Bangunan hotel tersebut diketahui salah satu aset yang dimiliki terdakwa yang kini dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan Tipkor Semarang pada 20 Oktober 2020 lalu. Akibat kredit fiktif ini negara mengalami kerugian mencapai 5,7 miliar rupiah. Petugas Bandara Internasional Ahmad Yeni Semarang bersama Balai Karantina Pertanian menggagalkan upaya penyelundupan 23 paruh burung rangkong gading senilai 900 juta rupiah. Penyelundupan ini diketahui setelah terdeteksi pemeriksaan X-ray di bandara menemukan barang yang mencurigakan. Pihak bandara langsung menghubungi balai pertanian untuk mengidentifikasi. Barang langka tersebut dibungkus dengan lakban dan dimasukkan ke dalam tas punggung. Petugas langsung mengamankan barang bukti dan pelaku untuk diminta keterangan lebih lanjut. Rangkong gading adalah salah satu jenis rangkong istimewa yang ada di Indonesia yang termasuk burung langka. Diduga sebarkan ujaran kebencian para siswa sekolah Aliansi Wali Murid Jawa Tengah melaporkan PT. 3 Serangkai. Laporan berkaitan dengan ujaran kebencian yang terdapat pada lembar soal buku pelajaran agama dan budi pekerti kurikulum tahun 2020. Para wali murid ini menganggap soal bernada ujaran kebencian dapat menimbulkan efek negatif pada anak-anak. Terima kasih telah menonton!